Terima kasih telah menonton Nah Pak Jokowi bilang nih waktu itu ya Anak-anak jaman now ini harus memakai Pancasila Eh salah, memaknai Pancasila Ya gak apa-apa Bener sih, bener Memaknai Pancasila untuk membela negara Bener banget Apalagi anak-anak jaman sekarang itu kan relate banget ya Relatable sama penggunaan gadget Digital, Beb Kayaknya minum dulu Gimana kalau minum dulu deh kita? Kamu bukan orang jaman now ya? Kayak yang orang jadul Jadi di digitalisasi Ya bener nih ya Jadi ini tuh kan udah marak banget gitu ya Delta dan juga tribunal Jadi untuk mengantisipasi adanya paham-paham Transnasional atau paham-paham Yang emang gak seragam Sama ideologi bangsa negara Indonesia Kita tuh harus bisa menangkalnya Oke jadi Ya kita harus tau dulu paham transnasional Itu seperti apa dan yang berseberangan Itu seperti apa itu bisa dipelajari Termasuk ini untuk mengamalkan semua sila dalam Pancasila Apa lo enggak? Satu Durasi Nanti kamu dapet duta Pancasila Iya ya yang penting aku gak jadi duta siompol lain Rangkut-rangkut Nanti latihan dulu Untuk makin menambah cinta kita sama negeri Kita bisa banget nih melakukan beberapa hal berikut ini Apa itu Gilang? Oke jadi Kok Gilang sih? Hei Hei Gilang Mau yang namanya Gilang bisa komen di bawah Gilang di belakang Oke jadi kita bisa melakukan beberapa hal Untuk bisa lebih cinta lagi sama tanah air Yang pertama ini sangat basic banget Itu kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar Oke aku sampe ke Speechless ya Karena sekarang tuh banyak banget di slang-slangin bahasanya Benar jadi kayak Sebenernya ya menurut aku pribadi gitu ya Di Delta ada tuh beberapa orang yang kayak melencengin bahasa Yang misal bahasa Indonesia jadi apa Dan itu gak ada di KBBI gitu Iya Jadi kita sekarang ngobrolnya harus dengan bahasa yang baik dan benar Bukan begitu Betul Jadi yang sekiranya emang udah lumrah kita dengar Bukan bahasa-bahasa yang misalnya kasar-kasar Iya aku juga gak tau itu hasil dari siapa itu Gak ngerti juga kan Ada bahasa seperti itu Nah itu kita mending pelajari pelan-pelan saja Oke untuk itu tadi menggunakan bahasa yang baik dan benar Dan mungkin ini selanjutnya nih melestarikan kebudayaan Indonesia Oke kayak menggunakan baju batik Iya Terus menyanyian daerah nih yang udah hilang Udah hilang Aku sempat sedih banget dulu pernah ada wacana Kalau bahasa daerah di pelajaran SD itu bakalan dihapuskan Iya dulu aku juga mikirnya gimana caranya anak-anak SD itu nanti bakal tau tata keram Apalagi anak-anak orang Jawa gitu ya kan Contohnya nih aku orang Jawa kan ya Sekarang ini sepupu-sepupu yang SD yang SMP tuh pada gak tau Aksara Jawa itu seperti apa Jadi mereka kalau bikin PR lerinya ke aku bre Kamu sebenernya Aku juga hari Mohon maaf Mohon maaf Anda ini sebenernya jurnalis apa guru Maka dari itu Maka dari itu Ini kayaknya multi-talenta nih Delta ya Termasuk untuk nyinyirin orang itu juga bisa Eh jangan itu bukan melestarikan budaya Oke jadi selain kita melestarikan budaya bangsa Kita juga harus bangga sama produk-produk lokal Udah beli? Gak tau produk lokal yang mau Oh iya kalau itu mah jajanan pasar Kalau makanan kayaknya harus ya Langsung serus gitu kan ya Jajanan pasar itu juga sering banget Tapi kalau brand-brand pakaian sepatu, outfit kayak gitu Kebanyakan ya ini emang udah muncul UMKM-UMKM yang ngeproduksi kayak gitu Jadi ini lebih didukung nih Iya aku lebih suka sepatu handmade Jadi aku kan hobi Kamu bikin sendiri berarti Hobi koleksi sepatu bud kan aku Nah aku bikinnya tuh handmade Eh bikinnya belinya tuh di handmade Anda butuh sepatu, lari ke Delta Lari ke handmade ya Yoh itu dia ya Ada beberapa lagi mungkin ada satu lagi yang peduli kita Oke boleh nih kita bocorin nih ya Itu kita harus menggunakan hak pilih kita Hak-hak kita sebagai warga negara Indonesia dan tidak boleh golput ketika ada pemilihan umum Oh ini bukan iklan layanan masyarakat Bukan Iklan layanan masyarakat ini bukan ya Jadi harus milih saat pemilu karena itu emang hak Jadi kita harus Menyampaikan Menyampaikan aspirasi kita Menggunakan hak diri kita Kadang aku tuh merasa miris banget ketika kita udah dikasih wadah buat milih tapi malah gak milih gitu Nah iya mungkin juga itu ada faktornya juga kayak aku pernah dulu merantau Oh kalau merantau ini pun beda lagi gitu ya kan Jadi mau milih tapi ternyata gak bisa sama KPU setempat jadi akhirnya gak bisa milih Itu akhirnya aku jadi kayak itu Tapi kalau misal yang bisa milih udah di tempat lokalnya itu kayak sayang banget gitu loh selama 5 tahun itu kayak ya udah tinggal sekali coba seberapa detik 5 tahun jadinya 5 tahun jadinya itu pasti ya aku tau itu yang gak bisa milih atau golput itu tau aku faktornya Kenapa? Bangun kesian Atau tidur pas yang hari Jadi bangun-bangun udah perhitungan suara Udah hasil gitu ya Nah kita juga bisa punya beberapa cara ini untuk bisa menanamkan rasa cinta tanah air selain yang tadi Oke jadi yang pertama nih ya karena ini aku berdasarkan apa yang pernah kita pelajari juga dalam salah satu situs Milik pemerintah itu kita dianjurkan untuk menggunakan metode bernyanyi kepada anak-anak Karena anak-anak jaman sekarang tuh nyanyiannya udah kayak nyanyian tiktok gitu loh tau gak sih? Oh aku bukan tiktoker sebenernya Iya bener-bener juga bener-bener Jadi kayak gue geram gitu loh gedeg aja gitu Jadi gimana nih nyanyian seperti apa? Ya kayak nyanyian yang bahasa Jawa kayak tanah air kan sekarang udah di aransemen dengan bayi Terus juga nyanyian-nyanyian nasional pun udah gitu Lagu-lagu nasional Bener Dan juga pula lagu-lagu daerah gitu kan Gak harus as always lagu tiktok kita puterin dimana-mana Kita nyanyiin dimana-mana Malah sekarang tuh lebih banyak anak-anak itu lebih apal lagu-lagu tiktok daripada lagu-lagu daerah Bener aku tuh pernah ya di lingkup rumah aku Aku dinyanyiin kayak gitu tau lagu ini gak mas? Kaga Gimana itu? Aku malah gak ngerti loh Kamu bales dong nyanyi apa? Rayon Pulau Kelapa atau desaku yang aku cinta gitu kan Oh ini guru-gurunya masih ada ini jiwa-jiwa teacher ya gak sih? Keibuan gitu gak sih? Iya bener-bener Untuk yang kedua kalo tadi metode bernyanyi ya Yang kedua ini ada metode wisata Gimana nih? Setiap kali mengajak anak-anak berwisata Ajaklah mereka ke tempat-tempat mungkin yang bersejarah Ataupun museum perjuangan di kota setempat atau di kota lain Nah di tempat itu kamu bisa menjelaskan banyak hal tentang perjuangan yang ada Mungkin diceritain kan ada diorama atau gambar-gambar di musim-musim itu Jadi hal ini menjadi penting karena anak-anak akan selalu mengingat kesan dan pesan selama mereka berwisata Oke jadi kayak gak cuma kita refreshing tapi juga to educate, to entertain juga Dan itu juga gak tiap hari mungkin untuk wisata di tempat seperti ini juga gak tiap hari Tapi mungkin sesekali aja Bener, yang penting kita menyalurkan itu ke anak-anak itu tadi gitu ya Nah selain kita berwisata, kita juga punya metode bercerita Dan ini yang paling disukai sama anak-anak Ceritain aku, ceritain aku Bukan gitu Ini udah bukan anak-anak, ini bu guru, mohon maaf Oke gimana tuh? Jadi metode bercerita ini kalo anak-anak terkadang susah tidur pas malam hari Nah itu biasanya kita bisa tuh sebagai orang yang lebih dewasa, orang tua ya Enggap aja kita orang tua gitu ya Itu kita bisa memberikan cerita-cerita yang mungkin inspiratif dari kebangkitan bangsa Indonesia melawan penjajah Karena udah jarang banget kayak gitu loh Oh jadi mungkin anak-anak dikasih cerita waktu Westerling menembaki para pejuang Mungkin lebih diiniin lagi gak segitu juga kali ya Mungkin kayak pejuang Yang ringan-ringan dulu gitu Gak yang seberat itu juga, saya pun kalo diceritain kayak gitu juga bingung Atau diceritain jalannya sidang, proses sidang BPUPKI Yang penting kayak tanggal-tanggal merah itu kan biasanya pasti mereka nanya, kok ini libur sih mah kak? Kayak gitu, kita jelasin aja kayak gitu Atau mungkin juga lebih enaknya ke legenda kali Bener sih, kebanyakan sih Sekarang juga udah gak ada loh, nyadar gak sih? Iya Dulu ada kita waktu kecil di TV-TV nasional masih ada tuh legenda Legenda? Legenda Itu kan yang dibikin visual Bener Kalau sekarang udah gak ada Sekarang tuh malah anak-anak lebih hafal sama sinetron Mas Al dan Mbak Andin Gimana itu? Aku gak apa Mulai aku gak kenal Jadi bukan anak-anak ini, bener dong Lanjut selain bercerita Ada pula nih metode menggambar Nah kenalkan nih buku sedini mungkin untuk anak-anak khususnya buku bergambar Bergambar yang mungkin pengetahuan ya Dan pilihlah buku bergambar itu mungkin nih tentang pahlawan, pejuang bangsa Indonesia Terus tempat-tempat yang bersejarah gitu juga penting banget Dan itu sejarah bener sekali Sehingga anak-anak bisa melihat langsung bagaimana semua pahlawan memperjuangkan bangsa Indonesia Ibu Delta ini guru PPKN mana ini ya Allah IPS ya Ips Jurusannya dulu IPS Oke guru IPS yang baik hati Kita harus berterima kasih nih ya Tribuners Karena kita hari ini belajar banyak banget Gimana cara mencintai tanah air Dan semoga dengan peringatan hari lahir Pancasila kemarin Kita tuh gak luntur gitu loh budaya ke Pancasilaan kita dan ke Indonesiaan kita Dan ke Indonesiaan dan berbangsa bernegara itu gak hanya muncul saat tanggal-tanggal merah aja dong Engga itu Gak harus hari Wih ngomong apa sih Kayaknya aku harus minum dulu deh Gak harus dari itu Gak harus dari itu gitu loh Jadi kan kalo hari Senin tuh biasanya rupacara ya Iya Pasti nasionalismenya tingginya pas hari Senin doang Iya selasanya Selasanya ganti Pingsan Udah kita juga sedang berusaha untuk bisa mengamalkan nilai-nilai terbaik Untuk bisa menjadi jurnalis dan penyiar yang baik Bener Dan juga podcaster yang baik Jangan lupa untuk terus ikuti podcast dari Tribu Juice Podcast di Spotify Bye Dan juga di Youtube Tunggu episode kami Oke Merdeka Merdeka Sampai jumpa Bye Cepet Cepet Kepala